Kadang-kadang Allah mencegah sesuatu yang dikehendaki nafsu, nafsu hendak sihat kada saling sihatan, nafsu hendak sugih kada saling sugihan, tetapi dengan demikian Allah berikan kepadanya hadir hati lawan Allah dan jinaknya hati dengan Allah. Kebiasaan nafsu kita, kebiasaan nafsu kita itu senang dengan pemberian-pemberian duniawi, sihat, makmur, aman, tantram, rejaki berlimpah ruah, itu paling senang nafsu kita. Dan kebiasaan nafsu kita itu menjadi sempit, menjadi susah dengan ditegah. Nah begitu kita sakit, begitu kita rugi, begitu kita merasa takut, nah nafsu kita ini merasa sempit, nafsu merasa susah, inkibat. Nah itu memang tabiatnya nafsu, nafsu kita. Kenapa nafsu kita itu gembira, kenapa nafsu kita itu suka dengan pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi. Dan nafsu kita tadi menjadi sedih, menjadi susah, sempit dengan ditegah yang demikian. Karena pada pemberian duniawi itu, kesenangan nafsu dan syahwatnya. Tasalur. Enak makan yang nyaman-nyaman, kan duitnya ada, tasalur. Enak-nukar yang baik-baik, duitnya ada, tasalur. Nah itu paling disenangi oleh nafsu. Dicegahnya daripada kelebihan duniawi, itu adalah merupakan, meninggalkan bagian-bagian nafsu dan memutuskan bibit-bibit nafsu. Pantas nafsu kita ini susah, nafsu kita ini sedih, bila mana kita ditegah Allah daripada duniawi, itu pantas saja. Karena kadakawa menyelurahkan kehandaknya. Hendak makan yang nyaman-nyaman, duitnya kadada. Hendak pakaian yang baik-baik, duitnya kadada. Hendak itu pemantan, kadakawa memakan. Nah. Kenapa nafsu kita ini suka, berarti berimpah, rubah, rejaki. Kenapa nafsu kita ini suka, bila mana sihat, makmur, aman. Kenapa nafsu kita ini susah, sedih, bila mana kita dapat ketakutan, dapat kerugian, dapat penyakit. Nafsu sedih. Kenapa? Karena nafsu ini jahil lawan Tuhannya. Nafsu kita ini kadang mengerti tentang perbuatan Allah kepadanya itu. Padahal disebutkan tadi bahwa ada orang yang diberi Allah dunia, tapi ditegah Allah taufik dan hidayah. Ada orang yang diberi Allah taufik, hidayah, tapi ditegah Tuhan daripada dunia. Tapi karena nafsu ini kadang mengerti, apa yang dimaksud oleh Allah, nafsu ini kadang paham, lalu ini suka, bila mana yang nyaman-nyaman, sedih bila urusan yang kadang nyaman. Parubba ma'ataka ma'atastahihin nufus, pamana'aka bithalika hadratal kudus. Kadang-kadang, Allah berikan engkau sesuatu yang disenangi nafsu. Tetapi dengan demikian, itu Allah cegah engkau, hadratal kudus, hadrat Allah. Dan kadang-kadang, Allah cegah kepada engkau sesuatu yang menyenangi akan dia oleh nafsu engkau, maka sempurna dengan demikian hadir hati engkau dan jinaknya engkau. Kadang-kadang, Allah memberikan kita apa yang dikehendaki nafsu kita. Nah, apa yang kita hendak tanpa pindah kabur, pindah kita hendak anda. Tanpa kita sadari bahwa itu melalaikan kita daripada hadrat Allah. Kadang-kadang, Allah mencegah sesuatu yang dikehendaki nafsu. Nafsu hendak sihat, kada saling sihatan. Nafsu hendak sugih, kada saling sugihan. Tetapi, dengan demikian, Allah berikan kepadanya hadir hati lawan Allah, dan jinaknya hadir hati dengan Allah. Nah, selama ini banyak zikirnya sepuluh ribu sehari. Orangnya penggeringan sudah. Ditilam, bekur siruda. Zikir sepuluh ribu sehari sudah. Hatinya ingat lawan Tuhan. Berubat kemana saja, kadang mau lagi ampeh. Berdoa, kadang mau jua kabul. Nah, Tuhan sudah sayang lawan orang ini. Karena sudah jinak hatinya dengan Allah. Amunnya sihat, belum tentu berjikir sepuluh ribu sehari. Banyak gagah nih, kaya dahulu. Mana ingat di zikir ada. Cuma di kerusi ruda, nah hanya kena pisah lagi tasbih. Nah, cuma karena nafsu kita ini kadang mengerti. Nafsu kita ini kadang paham. Nah, sedih hati. Kadang nyaman hati bilakah itu. Jangan lupa tolong subscribe like and share.